Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemisah bertemu lagi bersama saya Hera Wati Munte Pemisah beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemisah mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga dan rumah tahanan pada bab 1 pasal 1 ayat 1 Lembaga Permasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Permasyarakatan Pembinaan yang dilakukan terhadap para tahanan pada dasarnya adalah pembinaan yang bertujuan agar para tahanan telah selesai menjalani hukuman atau masa tahanan para narapidana pembinaan tersebut dapat menjadi manusia yang seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab Dari pandangan media Sabtu 6 November 2021 Pukul 10 WIB Saat menyambangi LAPAS Kelas 2B Jalan Pusara Pejuang Nomor 3 Kota Teping Tinggi Provinsi Sumatera Utara Menemukan bahwasannya pembinaan yang dilakukan terhadap para warga binaan terhadap pola makan cukup baik dan memperoleh sertifikat layak higienis dari Pemko Teping Tinggi Namun sangat disayangkan LAPAS Kelas 2B Kota Teping Tinggi tersebut telah oper kapasitas dimana jumlah tahanan saat ini lebih kurang 1.800 orang Sementara Leonard Panjaitan Esa, Kasih Binadik, dan Giatja LAPAS Kelas 2B Kota Teping Tinggi kepada media menjelaskan Pembinaan yang kita lakukan di LAPAS Kelas 2B Teping Tinggi ini kita lakukan dalam dua bentuk yaitu pembinaan kepribadian dan juga pembinaan ketampilan Pembinaan kepribadian itu kita rangkum adalah pembentukan sikap mental kesadaran berbangsa bernegara kemudian dalam bentuk rohani keagamannya apa dan juga kemampuan dia dalam meningkatkan keintelektualan dia artinya pembelajaran-pembelajaran di sisi lain juga kita memberikan juga pendidikan jasmani artinya mereka dalam hal olahraga kita memang memaksimalkan hal-hal tersebut di samping pembinaan kepribadian kita juga memberikan pembinaan kemandirian yaitu pemberian life skill kemampuan dia dalam nanti kembali ke tengah masyarakat mereka mampu dan bisa beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak mengulangi tindak bidananya yang lama itu tentunya kita berikan pelatihan-pelatihan di sini yang ada kita laksanakan adalah pembuatan puffing block kemudian juga ada pembuatan telur asin dan juga ada beberapa pelatihan-pelatihan kerja yang kita laksanakan di dalam lapas kelas 2B kebingungi lapas kelas 2B kebingungi sendiri memang memiliki daya tampung kurang lebih sekitar 576 dan saat ini diisi atau dihuni sekitar 1824 orang memang overkapasitas dari data tersebut kita tahu overkapasitas sangat banyak sekali sampai mungkin sekitar 350 persen tentunya ini mempunyai tantangan tersendiri bagi kami dalam melaksanakan pengamanan dimana jumlah personil kami saja untuk seluruh petugasnya berjumlah sekitar 97 orang dan dari 97 orang ini 60-nya adalah petugas pengamanan dan ini dibagi ke dalam 4 shift 4 ribu dan juga 3 shift per hari tentunya ini sekali mereka untuk melakukan pengamanan kurang lebih sekitar 12-13 orang dalam 1 shift jadi untuk keamanan sendiri di lapas kebingungi ini memang kita maksimalkan dan juga sampai saat ini dan menungguan ke depan tetap aman dan kondusif sampai detik ini untuk kesehatan sendiri kita memiliki poliklinik yang dilengkapi dengan fasilitas dan sarana-prasarana yaitu dokter dan satu orang dan juga perawat kita juga ada obat-obatan walaupun yang sifatnya hanya bisa yang ditanggulangi oleh kita sendiri andai kata misalnya kesehatannya tidak bisa kita tangani di poliklinik ini kita akan rujuk ke rumah sakit kita kerjasama dengan rumah sakit kumpulan panik dan juga andai kata itu memang tidak bisa ditangani oleh rumah sakit di tebing ini akan kita tangani ke kota Medan untuk layanan makan minum sendiri kita sudah memaksimalkan dengan menu 10 kali sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan rotak-rotak yang ada kita memaksimalkan dan juga kualitas makanannya memang tetap kita jaga makanya kita pernah mendapatkan untuk sertifikat laik higienis dari Pempo untuk kualitas makanan kita kepada warga binan kita memang masih kurang dalam hal kesiapan kami tapi kami terus berbenah dan kami akan terus memaksimalkan pemenuhan hak-hak bagi warga binaan baik itu dalam segala macam proses remisi dan semua yang ada memang pandemi saat ini menyebabkan kita harus bekerja di luar dari kebiasaan kita tapi dengan adanya ini kami akan memaksimalkan dan juga mengharapkan kepada masyarakat agar mampu untuk sadar hukum artinya dengan keadaan seperti sekarang ini semoga tingkat kejahatan itu semakin berkurang di luar sehingga tidak perlu sampai ke lembaga pemasyarakatan kelas COVID-19 ini dari kota tebing tinggi tim liputan Kongli Saragi Monalisa TV mengabarkan selamat men caribat selamat men caribat